Salve sahabat katoliko keren, kali ini kita akan membahas dunia entertainment. Sahabat katoliko keren, ada begitu banyak artis katolik di tanah air yang berkarya. Tak sedikit diantara mereka yang bangga dengan iman katolik, serta tak malu menunjukkan diri mereka sebagai orang katolik yang sejati. Di sisi lain, sejumlah artis katolik tanah air akhirnya resmi melepas masa lajang setelah menerima sakramen perkawinan katolik. Beberapa diantaranya juga tetap mempertahankan iman katolik mereka, bahkan membuat pasangan mereka menjadi seiman. Inilah 8 pasangan selebritis katolik yang baru di Indonesia. 1. Eva Celia dan Demas Narawangsa Eva Celia adalah salah satu artis katolik yang akhirnya melepas masa lajangnya. Artis kelahiran 1992 ini menikah dengan Demas Narawangsa pada tanggal 3 Juni 2022. Momen kebahagiaan putri dari artis Sofia Lajoba ini berlangsung di gereja katolik Paroki Katedral Jakarta. Demas diketahui adalah seorang muslim. Melansir dari channel Youtube Star Pro Indonesia, Demas mengikuti Eva menjadi katolik. Cinta telah menyatukan perbedaan diantara keduanya. 2. Jess No Limit dan Siska Kohl Pada tanggal 10 Oktober 2022, Youtuber terkenal Indonesia yaitu Jess No Limit akhirnya melepas masa lajangnya. Youtuber kelahiran 1996 ini menikah dengan selebtok terkenal Siska Kohl, seiman dan seamin. Keduanya lalu menerima sakramen perkawinan di Kapel Santo Vincentius Epaolo, Jakarta. Momen sakral dan bahagia ini lalu menjadi trending di media sosial kala itu. 3. Chelsea Islan dan Rob Clinton Dua bulan kemudian, kabar mengembirakan juga datang dari artis katolik terkenal Indonesia yaitu Chelsea Islan. Artis kelahiran 1995 dan begitu taat dengan iman katoliknya ini akhirnya melepas masa lajangnya pada tanggal 8 Desember 2022 setelah menikah dengan Rob Clinton. Sebelum menerima sakramen perkawinan, Rob Clinton yang adalah seorang protestan non-PGI akhirnya memutuskan mengikuti Chelsea Islan menjadi katolik. Momen baptisan Rob Clinton dibagikannya di media sosial. Ia begitu bersyukur dan bahagia setelah sah menjadi orang katolik dengan nama baptis baru Alexander. Kebahagiaan Rob Clinton tak terhenti sampai di sini saja. Setelah seiman, ia lalu menerima sakramen perkawinan di kereja katolik paroki katedral Jakarta bersama Chelsea Islan. Kisah cinta yang begitu indah dari kedua pasangan katolik yang romantis ini. 4. Next Carlos dan Vanessa Laurentia Di awal tahun 2023, kabar sukacita datang dari youtuber terkenal Indonesia yaitu Next Carlos. Youtuber asal Pontianak, Kalimantan Barat kelahiran 1986 ini akhirnya melepas masa lajangnya setelah menikahi Vanessa Laurentia pada tanggal 8 Januari 2023. Momen sakral dan indah mereka berlangsung di gereja katolik paroki Santo Silvester Pecatu Kuta Selatan, Bali. Romo Alphonse Kolo menyatukan cinta keduanya dalam isa penerimaan sakramen perkawinan katolik yang kudus. 5. Julian Yaakob dan Miriam Eka Usain Next Carlos kabar mengembirakan juga datang dari artis katolik Julian Yaakob. Artis kelahiran 1994 ini akhirnya melepas masa lajangnya setelah menikahi Miriam Eka. Pernikahan keduanya berlangsung di gereja katolik paroki katedral Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023. 6. Mika Tambayong dan Deva Mahendra Beberapa hari kemudian setelah Julian Yaakob kabar menggembirakan juga datang dari artis Mika Tambayong. Artis keturunan Manado kelahiran 1994 ini akhirnya melepas masa lajang setelah menikah dengan Deva Mahendra pada tanggal 28 Januari 2023. Mika adalah seorang katolik yang taat sedangkan Deva adalah seorang muslim. Perbedaan di antara keduanya telah dipersatukan dalam pernikahan beda agama yang berlangsung di The Ritz Carlton, Nusa II, Bali. Di sisi lain, dalam gereja katolik pernikahan beda agama adalah pilihan yang paling terakhir yang diberikan oleh gereja di mana kita tetap katolik dan pasangan kita tetap dengan agamanya namun dengan catatan anak-anak yang dilahirkan harus dibaptis dalam gereja katolik. 7. Angel Peters dan Andreas Visesa Hanya selisih dua hari setelah Mika Tambayong kabar menggembirakan juga datang dari artis terkenal tanah air yaitu Angel Peters. Artis dan penyanyi rohani terkenal kelahiran 1997 ini akhirnya melepas masa lajangnya setelah menikah dengan Andreas Visesa. Putra jenderal TNI dan mantan wanita wakil gubernur Provinsi Timur-Timur. Diketahui, Angel Peters adalah seorang Kristen Protestan keturunan Batak sedangkan Andreas adalah seorang Kristen Katolik keturunan Jawa. Diketahui, Angel lalu memutuskan mengikuti Andreas menjadi pengikut Kristus dalam gereja katolik. Cinta beda gereja di antara keduanya akhirnya telah dipersatukan dalam pernikahan yang seiman di gereja katolik Paroki Santo Laurentius Alam Sutra Tanggerang Selatan Bantan pada 30 Januari 2023. 8. Patricia Gow dan Daniel Bertoli Artis dan komedian katolik terkenal yaitu Patricia Gow akhirnya juga melepas masa lajangnya setelah menikah dengan Daniel Bertoli. Artis kelahiran 1990 dan pernah menjadi Miss Gorontalo ini melangsungkan pernikahannya pada tanggal 6 Februari 2023 di Uluwatu, Bali. Belum diketahui secara pasti apa agama dari Daniel Bertoli karena pernikahan mereka berlangsung secara tertutup. Apakah keduanya dipersatukan dalam sakramen perkawinan katolik ataukah melalui pernikahan beda gereja? Namun yang pasti, Patricia Gow adalah seorang katolik yang taat dan kini akhirnya mengarungi Bahterah rumah tangga. Sahabat katolik ukrain itulah 8 pasangan selebritis katolik yang baru. Wah, begitu indah dan romantis ya kisah perjalanan cinta mereka. Mari kita doakan semoga mereka menjadi keluarga yang diberkati dan harmonis seperti keluarga kudus Nazaret. Di sisi lain, mereka juga menjadi inspirasi bagi kita khususnya orang muda katolik agar terus semangat mencari pasangan yang seiman. Jika tak seiman, maka ajaklah pasangan menjadi seiman katolik dengan kita. Jika pasangan tak mau, maka ingat, gereja katolik masih memberikan pilihan yang terakhir yaitu pernikahan beda gereja atau beda agama agar kita tetap setia dengan iman katolik kita. Apapun yang terjadi, tetaplah setia dengan iman katolik hingga akhir karena katolik kita memang keren. Sekian dan terima kasih. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagaman terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kami lah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dipimbing oleh roh kudus, kami lah yang membuat alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh kudus lah yang masih terus memimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah gereja katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus pemimpin gereja katolik pertama. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus yang membimbing gereja katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat yaitu iman katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dinugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja katolik kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja katolik selamat datang kembali ke rumah yang sejati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.